Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat BMKG, apa kabar? Semoga Sobat selalu diberi kelancaran dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Kami kembali hadir dalam program Weekly Weather Outlook episode ke-7 Bersama saya Laode Nurdiansyah Taukah Sobat, mengapa langit Jakarta terlihat biru dan cerah pada 1 Desember lalu? Berikut ulasannya Sobat BMKG, ada beberapa faktor yang menyebabkan langit terlihat cerah dan berwarna biru Di antaranya, faktor pertama yang menyebabkan langit berwarna biru adalah peristiwa hamburan cahaya matahari Berdasarkan teori fisika atmosfer fenomena ini merupakan hamburan Rayleigh Hamburan ini terjadi akibat adanya interaksi antara cahaya tampak dengan partikel penyusun atmosfer bumi Semakin rendah panjang gelombang yang dipancarkan oleh cahaya tampak maka semakin banyak pula yang dihamburkan Nah, warna biru memiliki panjang gelombang yang paling rendah di antara ketujuh cahaya tampak yaitu sekitar 450 hingga 495 nanometer Itulah mengapa langit kita terlihat berwarna biru Faktor berikutnya adalah rendahnya partikel polusi di atmosfer Dari data pencatatan partikulat dengan ukuran kurang dari 10 mikron di wilayah Kemayoran menunjukkan bahwa nilai polutan di Jakarta relatif cukup kecil yakni dengan nilai 19,0 mikrogram per meter kubik pada tanggal 1 Desember lalu Rendahnya nilai polutan akan lebih banyak menghamburkan gelombang pendek dari sinar matahari Warna biru yang memiliki panjang gelombang pendek akan dihamburkan lebih banyak Secara musiman, kualitas udara cenderung lebih baik pada saat musim hujan ketika kadar partikel polusi berkurang signifikan karena proses rainwashing atau pencucian atmosfer oleh hujan yang turun Selain itu, kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta yang kering dan cerah dibanding hari-hari sebelumnya kemudian angin yang berhembus cukup kencang serta suhu udara yang lebih dingin dibandingkan wilayah sekitarnya mengibatkan pengangkatan masa udara menjadi terhambat sehingga awan-awan akan lebih sulit untuk terbentuk Dengan kondisi cuaca yang cerah akan lebih mampu menunjukkan partikel-partikel penyusun atmosfer di bumi Berikut kami sampaikan informasi prospek cuaca untuk satu minggu ke depan periode 5 hingga 10 Desember 2020 Untuk wilayah Sumatera secara umum berawan hingga hujan ringan Potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi Bungkulu Pulauan Bangka Belitung Sumatera Selatan dan Lampung Untuk wilayah Jawa secara umum cerah berawan hingga hujan ringan Potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di sebagian Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta dan Jawa Timur Untuk wilayah Kalimantan secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan Potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Kalimantan Utara Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Wilayah Sulawesi secara umum diprakirakan cerah berawan hingga hujan ringan Potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Kemudian Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur diprakirakan secara umum berawan hingga hujan ringan Potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di Bali Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua secara umum diprediksi cerah berawan dan berpotensi hujan ringan Potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Maluku Papua Barat dan Papua Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat bagi sobat semua kami imbau agar sobat selalu memperbarui informasi cuaca iklim dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG yang tersedia di Twitter, Instagram, atau di Youtube Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG yang terdapat di Play Store ataupun di App Store Terima kasih atas perhatian sobat semua Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan Salam sehat dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!